Jilang perayaan Hari Raya Tahun Baru Tiongkok atau Imlek 19 Februari mendatang, pesanan kue keranjang atau dodol Tiongkok meningkat dibandingkan pada hari-hari sebelumnya. Misalnya saja di sentra produksi kuliner rumahan Bogor, Jawa Barat ini mampu memproduksi 2 ton dodol Tiongkok per hari. Pembuatan dodol Tiongkok ini pun cukup sederhana, namun butuh waktu cukup lama yakni 11 jam. Nah bagaimana proses pembuatannya? Mari kita simak bersama. Di hari biasa pesanan dodol di industri rumahan kuliner tradisional Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hanya memproduksi 1 ton bahan dodol setiap harinya. Bahannya sendiri tidak berbeda dengan pembuatan dodol pada umumnya, menggunakan beras, kelapa, dan gula. Namun proses pembuatan dengan cara tradisional menggunakan wajan besar serta proses mengaduknya memerlukan waktu 11 jam. Untuk memenuhi permintaan pasar, pemilik produksi rumahan dodol ini mempekerjakan warga sekitar agar permintaan terpenuhi. Ada beberapa varian rasa kue dodol ini, mulai rasa normal gula aren, durian, pisang, dan vanila. Sementara untuk harga dodol mulai dari harga Rp16.000 hingga Rp25.000 per kilogramnya. Menjelang Imlek kayak gini, pesanan gimana, Bu? Ada peningkatan, Bu? Ya, ada peningkatan. Peningkatan, berapa banyak peningkatan, Bu? Bangsa sekintal, deh. Sekintal ketan, gitu. Kalau ngaduk merenung kintal, bangsa 20 adukan, gitu. Dodol Tiongkok atau kue keranjang khas Imlek sendiri masih menjadi kebutuhan utama bagi warga keturunan Tionghoa. Dodol keranjang dianggap penting bagi mereka yang merayakan Imlek yang mempunyai makna sebagai perkat kekeluargaan, persaudaraan, dan pertemanan sehingga dibutuhkan saat perayaan Imlek. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat. Berita 1, Bogor, Jawa Barat.